petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah di kota Pangkal Pinang evakuasi berlangsung dramatis, sarang tawon yang berada di atap sulit dijangkau akibatnya dua petugas terkena sengatan tawon petugas berhasil mengevakuasi sarang beserta tawon dan koloninya sehingga tidak menyerang warga sekitar sementara petugas yang terkena sengatan mendapat pertolongan pertama dan ada beberapa kesulitan sih ya karena akses jalan juga, situ banyak pembohongan juga jadi kita agak terkendala sedikit tapi ya tapi sekarang Alhamdulillah sudah selesai dan teman-teman pun sudah kelihatan semua tidak ada yang terluka parah di pengalaman yang sudah-sudah ketika sarangnya sudah ditahan juga dan sudah kita sterilkan nanti kawanan-kawanan para tawon ini sudah bakal balik lagi di area rumah warga menurut Nurjali pemilik rumah keberadaan sarang tawon baru ia ketahui Senin sore khawatir menyerang warga ia lalu menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasinya dari pihak tuan rumah ya kami sebuah rada yang mengucap terima kasih banyak lah atas pertolongan yang telah dituntas apa nama serangga tabun nih jadi mudah-mudahan ke depannya damkar ini dan seluruhnya anggota dan krunya mudah-mudahan panjang umur dimurahkan rezekinya Ya Allah petugas juga mengevakuasi sarang tawon Vespa di rumah warga di Jalan Kampung Melayu namun yang tersisa hanya sarang sedangkan tawon diperkirakan telah lama meninggalkannya Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang wah bunyi ya tuh deh kena tetap tenang jangan sedikit-dikit tiada di rumah